Terima kasih Longsor terjadi setelah hujan selama tiga hari berturut-turut menggoyor wilayah Kabupaten Sumedang, material longsor pun menutupi sebagian badan jalan yang tepat berada di bawahnya. Warga pun khawatir lantaran bangunan sekolah terancam tergerus longsor dan membahayakan murid-murid. Memang khawatir karena anak cucu kita kan sekolah di sini, keadaan tanah ini kan rabil, sekarang musim hujan, terus-terusan hujan kan ini bisa membahayakan orang lain. Sementara itu pihak dinas pendidikan yang meninjau lokasi akan melakukan pemantauan selama tiga hari ke depan. Untuk sementara belum ada relokasi kegiatan belajar mengajar di SDN Besar Baginda. Nah untuk sementara saya kira untuk pemindahan sekolah akan kita lihat dalam satu-dua hari sekarang. Nah kalau memang kondisinya sangat tidak memungkinkan dengan orang surat ini kami pun akan memikirkan itu. Ya memikirkan itu untuk pengamanan sekolah tetapi seandainya hasil pemantau satu-dua hari ke depan, Nah kondisi sekolah ini masih dimungkinkan untuk dilakukan proses belajar mengajar, mungkin proses belajar mengajar akan dilakukan di sini. Intinya bahwa untuk pemindahan relokasi sementara siswa dan siswi akan dilihat dalam waktu satu-dua hari ke depan. Diki Guntara, Bandung TV